Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Assalamualaikum dan hai kepada semua para guru, ibu bapa dan juga anak-anak pelajar sekalian Selamat datang ke pusat tuition Akademi Youtuber Usaha Sama e-didik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Bermula percuma selama-lamanya percuma Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini Bagi yang Muslim, marilah kita sama-sama membaca Umur Kitab Al-Fatihah Dan bagi yang bukan Muslim, Betafakur seketika Apa khabar adik-adik semua? Harap semua berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini Cikgu percaya ada adik-adik dah tak sabarkan nak meneruskan kelas kita kali ini Sebelum kita mulakan kelas, ayuh kita berkenalan dulu dengan guru-guru yang berada di konti pada hari ini Okey, yang pertama cikgu perkenalkan diri cikgu dulu Nama cikgu Nur Atina Benti Osman atau lebih dikenali sebagai cikgu Ati Dari SMK Air Putih dalam Pendang Kedah Pada pertanyaan indah ini, kita akan bersiaran secara langsung Dari channel cikgu Zu Okey, untuk siri yang ke-347 Matematik PT3 Sesiapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe Sebagai tanda sokongan dan juga terima kasih kepada cikgu Zu Okey, nama sebenar beliau adalah cikgu Zulkina Benti Mansur Daripada SMK Dinding Lumut Perak Beliau berasal daripada Kedah, sama macam cikgu Siapa yang berasal daripada Kedah itu boleh komen dekat live chat Okey, ada tak yang berasal daripada Kedah? Okey, untuk hari ini kita akan belajar subjek matematik Dengan tajuknya sudut perdalaman dan juga sudut peluaran segitiga Okey, hari ini kita nak fokus untuk segitiga Sudut perdalaman dan juga peluaran segitiga Okey, kelas ini akan berlangsung lebih kurang satu jam Okey, selain itu di konti kita juga ada cikgu Saiful Dari SMK Permai Indah Bukit Mentajam Pulau Pinang Ini satu-satunya cikgu lelaki dalam supermat squad ini Siapa yang tak subscribe itu, saya boleh pergi subscribe Kemudian kita ada cikgu Kamaria Yang bertudung orang utam itu Daripada semak labu negeri 9 Dan kita ada juga teacher link dari SMK Seri Indah Selangor Okey, sebelum kita meneruskan kelas kita Ingin cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ada pada petang ini Yang ingin menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum Okey, cikgu percaya semua yang hadir pada kelas petang ini Merupakan pelajar-pelajar yang cermelang Dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik Okey, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh cikgu Zo InsyaAllah, moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kamu Okey, tanpa membuang masa Sekarang cikgu serahkan kelas kita kepada cikgu Zo Dipersilakan Okey, terima kasih cikgu Hati ya Assalamualaikum dan selamat petang Kepada anak-anak pelajar sekalian Okey, sebelum kita proceed pada kelas hari ini Cikgu nak memperkenalkan diri dulu ya Okey, kita tengok sini Okey Nama penuh cikgu adalah cikgu Zulkina binti Mansur Okey, mempunyai ijazah dalam Sain komputer minor matematik dari St. Louis University Dan juga dikoma pendidikan lanjutan ijazah Dalam teknologi maklumat dari Universiti Pendidikan Sultan IJIS Okey, pernah mengajar di SMK Saribas, Sarawak Sekarang mengajar di SMJK Dinding Selumut Okey, subjek yang diajar pada tahun ini adalah Asas Sain komputer tingkatan 1 Tingkatan 2 dan juga tingkatan 3 Okey, juga mata pelajaran Sain komputer tingkatan 5 Dan matematik tingkatan 1 Okey, jom kita mulakan eh Tajuk kita hari ini adalah sudut perdalaman dan juga sudut keluaran bagi segi 3 Hari ini kita fokus untuk segi 3 sahaja untuk form 1 Tapi tajuk ini juga akan sebagai basic lah untuk tingkatan 2, 3 nanti Okey Jom kita kenali apa itu sudut perdalaman Sudut perdalaman adalah sudut di antara 2 sisi dalam segi 3 Okey, sudut di dalam segi 3 Di sini kita tengok ada dalam lajah 1 ada sebuah segi 3 Cikgu dah lukis siap-siap Okey, kita tengok ada satu sisi Kemudian ada lagi satu sisi Okey, dimanakah sudut perdalaman berada Okey, sudut perdalaman berada di antara sisi 1 dan juga sisi 2 Di sini cikgu labelkan sebagai A A adalah sudut perdalaman Okey, seterusnya sudut keluaran Apakah yang dimaksudkan dengan sudut keluaran? Sudut keluaran adalah sudut di antara 2 sisi yang dipanjangkan dengan sisi segi 3 Okey, di sini kita tengok ada satu sisi yang dipanjangkan dari segi 3 Okey Kemudian kita ada lagi satu sisi Okey, sisi yang melegak itu Kemudian sudut di antara 2 sisi tersebut Kita panggil dia sebagai sudut keluaran Okey, di sini cikgu labelkan sudut keluaran sebagai sudut B Okey, dia tak? Okey, seterusnya Untuk rajah yang kedua Okey, rajah yang kedua Ada sebuah segi 3 juga Okey, kita nak kenal pasti yang mana sudut keluaran Yang mana sudut perdalaman Okey, di sini cikgu labelkan sudut A Sudut A ini berada di antara 2 sisi Di dalam sebuah segi 3 Okey, sudut B adalah sudut di luar Okey, dan juga sudut C sudut di luar Okey, di sini kita tengok ha Sudut A adalah sudut perdalaman Kenapa dia dinamakan sudut perdalaman? Sebab dia berada di dalam segi 3 Okey, sudut B pula dia berada di luar segi 3 Jadi kita namakan dia sebagai sudut peluaran Kala-kala sudut C adalah sudut peluaran juga Sebab dia berada di luar segi 3 Okey Okey, duduk di bawah ini ya Pada setiap bucu segi 3 hasil tambah sudut bersebelahan Pada garis lurus sama dengan 180 darjah Kita tengok di sana Sekejap cikgu Zu Cikgu Wong Cikgu Wong Cikgu Wong tutup mic kot Dengar suara belah Okey Okey, di sini kita tengok ha Ada satu garis lurus ya Cikgu dah warnakan dengan warna merah Dalam raja satu ha Okey Okey, warna merah di sini Kemudian di atasnya ada sudut Sudut A dan juga sudut B Sudut ini bersebelahan Jumlah bagi sudut ini Iaitu sudut peluaran dan juga sudut peluaran Sama dengan 180 darjah Okey, di bawah ini cikgu tulis sudut A Tambah sudut B Sama dengan 180 darjah Ingatlah sebab Pengguna ni kita akan guna dalam soalan nanti Okey Okey, cikgu Zu Ni kalau ada yang tanya Sudut peluaran tu Kalau bahasa Inggeris dia apa? Sudut peluaran dan juga sudut pedalaman Sudut pedalaman Kita ada pelajar DLP petang ni Okey, sudut pedalaman adalah interior Okey Interior Angle Manakala Interior Angle Okey, sudut peluaran dan Exterior Angle Okey Okey, kita ke slide yang seterusnya Di sini ada tiga buah segitiga Yang dilabelkan berdasarkan panjang sisi Ada segitiga sama sisi Okey, kalau dalam English dia adalah Isoseles Betul tak? Sama sisi okey isoseles Okey, kemudian kita tengok di tengahnya adalah segitiga kaki sama Yang itu equilateral triangle dan juga Segitiga, sorry yang tengah ini Segitiga kaki tak sama Okey, not equilateral triangle Okey, segitiga kaki sama di sebelah kanan Ini baru equilateral Yes Okey, kita tengok dia punya sudut Disebabkan segitiga sama sisi ini Dia punya Dia punya sisi dia Okey, kita tengok sini ada sisi Ada tiga sisi yang sama Jadi Sudut kedalaman dia adalah sama Yang mana nilainya adalah 60 Okey, sudut A ini 60 Sudut B 60 Dan juga sudut C 60 Okey, hasil tambah sudut ini Akan menghasilkan 180 darjah Yang mana 60 Tambah 60 Tambah 60 Akan jadi 160 darjah Okey, untuk segitiga kaki tak sama Okey Dia punya sisi dia tak sama Okey, jadi tiada sudut yang sama size Maksud dia sudut A takkan sama dengan B Dan takkan sama dengan C Kalau bagaimanapun Jumlah sudut kedalaman bagi ketiga-tiga sudut ini Adalah 180 Okey Okey Sudut yang ketiga adalah sudut Adalah segitiga kaki sama Di sini kita tengok ada dua kaki yang sama Okey, bila ada dua kaki yang sama Dua sudut tapak adalah sama Di sini sudut tapak adalah sudut A Dan juga sudut C Jadi nilai sudut A akan sama dengan Nilai sudut C Okey Kalau bagaimanapun nilai sudut Kedalaman ketiga-tiga ini adalah sama Iaitu 180 darjah Okey So di bawah ini cikgu ada tulis Hasil tambah sudut-sudut kedalaman Sebuah segitiga sama dengan 180 darjah Okey, ini untuk segitiga berdasarkan panjang sisi Kita ada juga Benda segitiga berdasarkan saiz sudut Okey, di sini ada segitiga bersudut tirus Okey Sudut tirus dalam English adalah Cikgu Hati Acute angle Acute angle Okay Acute angle Cikgu Hati Cikgu Hati Dia terlupa Okey Thank you ha cikgu Hati Okey, sudut ini Sudut A, B, C dan ini Sudut A, B dan C ini Nilainya kurang daripada 90 Sebab itulah bentuknya tirus Okey Kanakala sudut yang kedua adalah Segitiga bersudut tegak Okey, kita ada sebuah segitiga bersudut tegak Dan kita ada sudut tegak di sini Sudut tegak nilainya 90 darjah Maknanya dua lagi sudut iaitu A dan B Takkan sama dengan 90 dah Okey, dia mesti kurang dengan 90 Okey Jadi, di sini hasil tambah ketiga-tiga sudut ini juga Akan menghasilkan 180 darjah Dan sudut yang ketiga adalah segitiga Sorry, segitiga yang ketiga adalah segitiga bersudut tegak Okey, tegak Sudut tegak dalam English adalah Acute angle Okey, kenapa dinamakan segitiga bersudut tegak Kita tengok di sini Sudut A ini Untuk dia tegak Atau maksudnya lebih daripada 90 darjah Manakala dua lagi sudut iaitu B dan C Akan kurang daripada 90 Okey Di sini cikgu tulis ha Sudut A akan sama dengan sudut B dan akan sama dengan sudut C Okey, kalau bagaimanapun Semua bentuk segitiga yang cikgu terangkan tadi itu Yang ke enam-enamnya Jumlah sudut perdalamannya akan sama dengan 180 darjah Ya Okey, kita teruskan dengan sudut keluaran Okey, tadi kita dah tengok roughly lah apa itu sudut keluaran Okey, sudut keluaran yang ini kita nak detail sikit Sudut keluaran adalah sama dengan hasil tambah sudut perdalaman yang bertentangan Macam mana kalau dia bagi sudut perdalaman sahaja Tapi dia tanya kita sudut keluaran bagi segitiga tersebut Okey, tengok di sini Ini adalah sebuah bentuk segitiga yang mana satu sisinya dipanjangkan Okey, kita tahulah sudut sisi yang dipanjangkan ini Ya, di sini lah akan ada Bentuk akan ada Sudut keluaran Okey, di sini sudut keluaran Dia di antara sisi yang dipanjangkan dengan sisi pada segitiga Okey, ini kita panggil sudut keluaran Nilai sudut keluaran ini Macam mana kita nak tahu Okey, ditentukan dengan sudut perdalaman Dan sudut perdalaman itu mestilah bertentangan dengan sudut keluaran Okey, sudut di sebelah ini kita tak panggil sudut pertentangan lah Dia adalah sudut bersebelahan Okey Okey, setakat ni semua okey? Okey ke? Yang di live set di YouTube okey ke? Harap-harap okey lah Haa, belum ada soalan ni Cikgu Zut dia terangkan dulu Okey ke? Di YouTube okey? Cuba komen sikit Setakat ni okey? Okey, yang ini kita namakan sudut bersebelahan Ini sudut bersebelahan Yang mana bersebelahan Yang bertentangan adalah yang sini Okey, sudut sini dan sudut sini Okey Hasil tambah sudut yang bertentangan Iaitu sudut Iaitu sudut A dan juga sudut B Adalah sama dengan sudut C Okey, kita tengok di sini ya Okey, ini adalah sudut perdalaman Yang bertentangan dengan sudut keluaran Okey, jadi dia punya jumlah sudut keluaran yang bertentangan ini Adalah sama dengan sudut keluaran B, C Okey Haa, tu ada jawab okey, okey lah cikgu proceed sahaja Haa, ramai jawab okey Okey, A sudut Okey, okey Okey, teruskan cikgu Zul Okey, okey Haa, ini bentuk segi tiga Yang ini kita nak cikgu buat macam summary lah Satu slide ni untuk summary sahaja Okey, ini bentuk segi tiga Kita ada sudut A Kita ada sudut B dan kita ada sudut C Haa Okey, sudut-sudut ini berada di dalam sebuah segi tiga Okey, jadi jumlah sudutnya Okey, iaitu sudut A tambah sudut B Tambah sudut C akan jadi 180 darjah Haa, ini sampai bila-bila pun dia akan jadi 180 darjah Takkan lebih, takkan kurang Okey, hasil tambah ketiga-tiga sudut Kalau kau mengkira dia lebih satu ke Maknanya salah lah pengiraan kamu eh Okey, sekarang kita tengok yang kedua Okey, yang kedua ini adalah C Sudut C Okey, dan di sebelah kanan dia adalah sudut keluaran Okey, masih tambah bagi sudut kedalaman Yang bersebelahan dengan sudut keluaran Okey Adalah 180 Bila C ditambah dengan B nilainya adalah 180 Haa, ini adalah sudut pada garis lurus Haa, ini biasa kita jumpa Pada garis lurus nilai sudutnya adalah 180 darjah Okey, yang terakhir di sini cikgu samarikan Haa, ini yang cikgu dah terangkan tadi Sudut A tambah sudut B adalah sama dengan sudut B Okey Sudut D adalah sudut keluaran Dan dia merupakan hasil tambah bagi sudut kedalaman A dan B Haa, okey, clear kat situ Kalau clear, kita nak posit dengan latihan Okey, ramai ni cakap clear ni Ilya, Fauzana, Haris Okeylah, kita boleh sambung ke contoh Contoh kan? Haa, contoh-contoh Kita tengok contoh Mari kita tengok contoh Okey, contoh Contoh simple dulu kita mulai dengan contoh simple Okey, contoh satu soalannya Nilai X dan Y bagi segitiga berikut Okey, kita tengok di sini Bentuk segitiga ini adalah bentuk segitiga kaki sama Okey, segitiga PQR dia ada tanda ini Tanda ini dia Kalau saya dengan student saya, saya kata coek-coek lah Okey, ada tanda ini So, dia adalah segitiga kaki sama Tadi cikgu dah terangkan Kalau segitiga kaki sama Maksud dia sudut di papak dia Di sudut di papak ini adalah sama Jadi di sini Apabila kita nak cari nilai X Sorry Okey Sudut di kakinya adalah sama Kalau di sebelah kanan ini adalah X Di sebelah kiri pun adalah X Okey Kemudian bila kita dah ada X dan X Di sini kita ada 72 Kita dah boleh cari nilai X Macam mana kita boleh cari Okey, tengok di sini ya X tambah X Tambah 72 darjah Sama dengan 180 darjah Kenapa? Sebab dia adalah sudut Ada segitiga kaki sama Kemudian kita campurkan X tambah X akan jadi 2X Jadi 2X tambah 72 darjah Sama dengan 180 darjah Sekarang kita cuma nak nilai X berada di sebelah kiri Jadi nilai ini Jadi nilai ini kita bawa dia ke sebelah kanan Bila sini tambah Kita bawa ke sebelah kanan Dia akan jadi tolak Jadi 2X sama dengan 180 darjah Tolak 72 darjah Okey, soalan minta X Jadi di sini ada 2X Apa nak buat? Kita tengok di sini 2 2 ini kita kena Nampak dia di sebelah kanan Disebabkan sini adalah darab Kita pindahkan Kita akan jadi bahagi Jadi 2X tadi 108 Kita bahagikan dengan 2 Sekarang kita dapat nilai X adalah 54 darjah Okey So 54 lah bagi kedua-dua kaki Di kiri dan kanan Sudut pada P dan juga sudut pada R Okey, apabila kita dah ada 54 PX ini Kita nak cari sudut Y pula Okey, apa maklumat yang kita ada? Kita boleh guna sudut bersebelahan Ataupun kita boleh guna lagi satu Sudut yang bertentangan Okey, ada 2 cara di sini Kita tunjukkan cara yang pertama Okey, cara yang pertama Cikgu guna sudut yang bertentangan Maknanya sudut keluaran di sini Ini sudut keluaran Ini sudut keluaran Maknanya dia adalah hasil tambah Sudut pedalaman yang bertentangan Di sini kita tengok Sudut pedalaman yang bertentangan Adalah X tambah 72 darjah Okey, ini Jadi nilai X kita dah tahu X adalah 54 Jadi kita gantikan nilai X dengan 54 Okay, 54 darjah tambah 72 darjah Kita akan dapat 126 darjah So nilai Y adalah 126 Ramai dapat jawapan yang betul ni Haa, bagus Ramai ni, ramai Tak terbaca Yang pertama tadi Saifullah ni dia jawab X 54 Okay Lima dia jawab dua-dua sekali X 54, Y 126 Dia lah yang paling cepat sekali Oh, bagus Dia jawab dua-dua Haa, pantas Pantas semuanya Hebat-hebat Okay Cara yang kedua Haa Hai Okay Tak ada cara kedua Okay Soalan yang kedua PQR ialah garis lurus Hitung nilai X dan nilai Y Okay, macam mana kita nak cari nilai X Di sini cluenya kita ada semua sudut Ada tiga sudut dalam sebuah segitiga ini Okay Haa, segitiga ini sudut dalam semua dinyatakan dengan pemboleh ubah X Jadi mudah kerja kita Sebab kita just campurkan semua sudut dalam ini Kita campurkan 2X tambah 3X tambah 4X Okay, sama dengan 180 Sebab sudut dalam jumlahnya 180 darjah Okay, sekarang kita tengok semuanya X sama saja pemboleh ubah Jadi kita boleh terus tambah 2 tambah 3 tambah 4 Akan jadi 9X Okay 9X sama dengan 180 darjah Okay, sekarang kita tengok haa Sini ada 9 Kita nak cari X saja So 9 ini kita move di sebelah kanan Sini darab bila kita move sebelah kanan Kita kena bahagi Jadi X sama dengan 180 darjah bahagi 9 Okay, jadi kita dapat berapa jawapannya? Haa, ni Ashlyn sama tak? X sama dengan 20 Okay Y sama dengan 100 Nak cepat jawab Okay Ilya pun jawab Haa, Ilya tak ada Anusha X sama dengan 20 Ramai, ramai Ramai jawab dengan betul Okay X sama dengan 20 darjah Kemudian kita cari Y Okay, Y kita ada 2 cara haa Kat sini kita ada 2 cara Kita boleh guna sudut bersebelahan Ataupun dengan sudut bertentangan Okay, cara yang pertama tengok sini Cikgu gariskan Garis PQR PQR ini adalah garis lurus Jadi kita guna sudut yang bersebelahan dahulu Maknanya Okay 4X tambah Y Sama dengan 180 darjah Kita dah ada nilai X tadi X 20 darjah Jadi kita gantikan nilai X tersebut Di dalam persamaan kita lah Okay Okay, 4 darat 20 darjah Tambah Y Sama dengan 180 darjah Jadi Kita daratkan 4 darat 20 darjah Akan jadi 80 darjah Tambah Y Okay, sama dengan 180 darjah Okay, sekarang 80 ini Kita kena hantar dia di sebelah kanan Sini ada tanda tambah Sebenarnya jadi bila ke kanan Kita kena tolak Jadi jawapannya adalah Y Sama dengan 180 Tolak 80 Akan menjadikan Y nilai 100 Tadi dah ramai yang betul jawabkan 100 kan Okay Sekarang cara yang kedua Kita guna sudut yang bertentangan Okay, di sini kita tengok Y adalah hasil tambah sudut Dalam yang bertentangan Dalam kes ini 2X Okay, 2X tambah dengan 3X Okay 2X tambah dengan 3X Akan menjadikan 5X Jadi X tersebut adalah 20 Jadi kita gantikan dengan nilai 20 darjah Dan kita akan dapat jawapan yang sama Iaitu 100 darjah bagi Y Okay Okay, cikgu teruskan dengan contoh yang ketiga PQR ialah garis lurus Hitung nilai Y Ini pun sama Sama Kita boleh guna sudut keluaran Okay Sudut keluaran maksud dia Y tambah 44 darjah Sama dengan 71 darjah Okay, di sini kita tengok Okay Positif 44 Kita pindah di sebelah kanan Akan jadi tolak Maka kita akan dapat jawapan Y Tolak Y sama dengan 71 darjah Tolak 44 darjah Sama dengan 27 Jadi kita dapatlah nilai Y 27 Okay Ada lagi cara lagi satu Cara yang kedua Kita gunakan Bila kita ada nilai Dua nilai dalam segi 3 Kita boleh cari sudut SQR Okay RQS Okay Kita dah ada nilai 44 Dua nilai 27 Jadi Sudut RQS adalah 109 Bila kita ada sudut RQS 109 Okay Kita boleh dapatkan sudut Y Okay, macam mana Jumlah sudut kedalaman adalah 44 Tambah 109 Tambah dengan Y Y sama dengan 180 Jadi Dua nilai ini Kita hantar ke sebelah kanan Sebab kita dapatkan nilai Y sahaja Jadi Y sama dengan 22 Saja Berarti yang ni Diorang boleh buat ke? Ha Dia ni dapat Y 27 Ramai juga Adik Anusha kenapa dapat 33? Ha Kenapa? Kira balik Kira balik Okay Kalau adik-adik tengok kat sini Dia ada dua cara Untuk Soak exam Kita boleh pilih mana-mana Cara yang nak Okay Awak boleh pilih yang mana yang awak Senang untuk Nak jawab lah Ha Dua-dua dapat markah Betul tak Cikgu Zu? Betul-betul Okay Mana yang Yang kita rasa mudahlah Dua dapat jawapan yang sama Bagus Anusha 27 Okay Kita teruskan dengan soalan yang keempat Okay Contoh yang keempat Dalam rancang di bawah PRT dan QRS Ialah garis lurus Cari nilai teks Okay Di sini kita tengok segitiga PQR adalah sebuah segitiga kaki sama Tadi apabila sudut di P adalah 66 Maka sudut di Q pun adalah 66 Okay sekarang kita cari sudut pada R Okay Okay Sudut pada R yang kita kandalkan ini ya Okay PRT 48 Cuma mana boleh dapat 48 Sudut pedalaman jumlah ada 180 Kita tolakkan dengan sudut pada kaki yang pertama Dan sudut pada kaki yang kedua Dan kita akan dapat 48 So di R ini adalah 48 Darjah Okay Apabila nak cari sudut X ini Kita tengok sini Kita boleh guna sudut yang bertentangan butu Okay Sudut di sebelah kiri 48 Sudut di sebelah kanan pun akan menjadi 48 Darjah Okay Jadi bila kita dah ada dua sudutnya Iaitu sudut di S ini 90 Darjah Kita bolehlah cari sudut di X Iaitu X sama dengan 180 Tolak 90 Darjah Tolak 48 Darjah Dan kita akan dapat X 42 Darjah Okay Siapa jawab? Ada yang jawab betul? Ashlyn Samantha yang pertama Yang pertama dah jawab-jawab 42 Anusha Balkis Hema Ramai? Bagus Tanya semua hebat Saya ulang kaji je ni Dia pun semua ingat lagi Bagus Bagus semuanya Kita buat lagi satu lah soalan Cikgu Zu Contoh Kita buat lagi satu contoh Contoh lagi? Contoh lagi lepas tu kita iklan Okay Raja di bawah menunjukkan Dua segi tiga kaki sama KLM dan KNM Cari Y tolak X Okay Okay Kita fokus kepada Segi tiga kaki sama yang di bawah ini dahulu Okay Apabila kaki di sebelah kiri Di sudutnya 35 darjah Okay Maka sudut di M Umpen 35 darjah Okay Tadi kita boleh cari sudut di Y Y sama dengan 180 darjah Tolak 35 di kaki kiri Tolak lagi 35 di kaki kanan Maka kita akan dapat sudut Y 110 Okay Haa senang je Haa senang je Sekarang kita cari sudut Nak cari sudut X Tapi kita tengok di sini dahulu Fokus kepada segi tiga yang kedua pula Okay Segi tiga yang kedua ini kaki sama juga Maknanya sudut kaki di sebelah kanan Akan sama dengan sudut kaki di sebelah kiri Okay Kita ada maklumat 68 darjah Tadi kita kena cari dahulu Sudut Haa di kaki di sebelah kiri Okay Tengok di sini eh 180 darjah Tolak 68 Bahagi 2 Kenapa bahagi 2? Sebab sudut di kiri dan kanan ni sama Jadi kita dapat 112 darjah Bahagi 2 Kita akan dapat sudut krik LKM ini 56 Tengok haa 56 56 merangkumi X tambah 35 Haa sini 56 Jadi bila kita nak cari sudut X Maknanya kita kena ambil 56 Tolak 35 baru lah kita dapat sudut X Okay Haa X tambah 35 sama dengan 56 So 35 ini kita pindahkan di sebelah kanan Akan jadi tolak dan kita akan dapat X 21 Soalannya minta Y tolak X Soalannya minta Y tolak X Ada yang tak tolak dia pun tak tolak lagi Okay so awak kena hati Haa bila ada soalan tengok hujung tu dia ada lagi cari Y tolak X So awak kena tolak kalau berhenti sampai tadi saja tak dapat markah full Betul tak Encik Uzo? Haa betul-betul Haa ok so Haa ok Ok kita berhenti dulu Setakat ni kita layan dulu iklan Ayu Ok Tuisyen online percuma Tuisyen online percuma Layari www.akademyoutuber Bagi mengikuti tuisyen online secara percuma Prasekolah Sekolah rendah Sekolah menengah Semua ada di Akademi Youtuber Rujuk jadual di laman sesawang www.akademyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya Tuisyen online percuma Mestilah Akademi Youtuber Hai semua Welcome back Ok So Encik Guzu kita nak Ok kita sambung contoh 6 dulu ke Atau kita nak ajar pelajar masuk? Ok yang ke 6 dulu Kasih baru kita ajak pelajar masuk Haa ok Sekejap lagi kita akan ajak awak masuk Ok kita tengok dulu contoh yang ke 6 Ok Contoh yang ke 6 Melajar menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak STU dan juga segitiga kaki sama BTU Soalannya cari Y Ok macam mana yang cari Y? Sekarang kita tengok di sini dalam segitiga ini kita fokuskan kepada segitiga STU dahulu Ok dua maklumat yang kita ada iaitu sudut 47 darjah Ok so kita boleh cari sudut 90 darjah di sini Sekarang kita cari sudut BT STU Ok 180 darjah tolak 90 Tolak 47 kita dapat 43 darjah BT Ok sekarang kita nak cari sudut 2Y Ada yang dapat jawapan dah ni cepat betul Cikgu tunjuk-tunjuk dia terus jawab Ok Segitiga BTU adalah kaki sama Jadi sudut di tapaknya pun sama Jadi di sini 43 di bahagian sini pun 43 Ok jadi kita boleh carilah 2Y 2Y sama dengan 180 Tolak 43 Tolak lagi 43 Dan akan dapat jawapan dia 94 Tapi tengok di sini 2Y adalah 94 Sini 2Y So 2Y 94 Kita nak cari Y Sini 2 darab tu kita pindahkan sini akan jadi bahagi Jadi jawapannya adalah 94 bahagi 2 sama dengan 47 darjah Ok Ramai jawab betul ni Bagus Ashlyn, Samantha, Nuriza, Barkis Ok So pengalan dia jawap 47 Yes pandai semua Pandai-pandai berapa teachering kat tau Ok kita skip soalan contoh 7 Kita nak panggil pelajar naik dulu Yes So siapa yang nak naik ke konti Pastikan awak on camera dan juga awak on awak punya mic Ok Kita nak lihat wajah kacak dan wajah cantik yang masuk konti hari ni Ok mana dia? Mana dia? Cepat Siapa yang nak masuk ni dah jawab soalan 1 Cikgu dah tunjuk dah soalan ni Haa link cikgu Link dah 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 di YT dah dah link Ok Cikgu sedang menunggu ni Ok rajah di bawah menunjukkan 1 segi 3 PRS ialah garis lurus Cari nilai X Soalan mudah betul tak cikgu zoom? Soalan mudah sahaja Soalan mudah kacang, makan kacang sahaja Mana-mana cepat Hmm jenis tawang Ini nak kira dalam otak kacang seleta pun boleh ni Haa boleh Ya Kenapa tu mana dia? Mana dia ni? Haa hing dia awak kena tengok Tu dia bagi 128 tu sudut apa? Sudut apa 128 tu? Cikgu zoom? Sudut peluaran Haa sudut peluaran Dah boleh cari dah tu Tadi Cikgu sudah bagi hing dah dalam nota dia Haa kita ada konti Kita ada yang dah masuk konti dah Haa siapa nama adik? Saifullah Saifullah Ok Saifullah ada sekolah mana? Selalu masuk konti kan? Haa tak ada Haa tak ada Tegatan berapa Saifullah? Haa 2 Oh tegatan 2 Ok boleh jawab Macam mana nak mula kan? Nak buat apa dulu? Tak apa Haa 3x tambah x sama dengan 128 Haa sama dengan 128 Kenapa saya keluar? Sebab Haa betul sebab ni Dia sudut tetanggan dengan Haa tu Dengan sudut peluaran Dia sudut tangan dengan sudut peluaran tu Sama dengan sudut peluaran dia Haa yes Haa betul Betul Pandai Pandai kamu ni Ok lepas tu buat apa? Lepas tu Kita tambahkan 3x dengan x Jadi 4x Yes Sama dengan 128 Haa Haa lepas tu X sama dengan 128 Bahagi 4 Ok betul Berapa tu? Haa dapat Haa dapat Ni congok boleh ni Haa 42 Haa 32 Haa cikgu pun ikut awak dah Haa 32 Haa cikgu pun ikut awak dah Cikgu tulis dulu Sekarang kita semak Haa itulah Betul Dia bilang kita semak betul ke salah jawapan dia Cikgu pun sebut 42 juga Ok Ok betul 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 je Guzu Ok kita semak Ok semak Haa Ok betul Ok terima kasih Adik saya pun bapa Nanti join lagi Ok ada lagi ke? Ada lagi Ada lagi ke? Haa kita ada lagi soalan Haa Hai 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 Ok jumpa lagi hari ni di konti Macam mana ada soalan ni Syah Ying? Apa clue ni? Haa? Macam mana nak mula? Macam mana nak mula? Nak cari turut X, Y, Q Nak kira Haa macam mana awak nak mula dari mana? Dia dah Kita fokus segi Segitiga ni dulu Yang mana Syah Ying? Haa? Cikgu tak dengar Syah Ying? Nak mula yang mana? Apa? Syah Ying? Dia dah ada masalah internet kot Ok kita adakah yang lain di konti? Tak ada Cikgu terus terang saja Haa ada lagi Haa ada ni ada Ok kita ada Muhammad Adib Hazmi Betul Cikgu sebut? Betul Cikgu Dari mana Adib? Haa dari Sibu Sarawak Oh jauh Jauh Haa ok Haa terkatan berapa? Terkatan 2 Oh terkatan 2 Haa ok ok macam mana nak buat? Haa cari sudut Q dulu Haa sudut Q yang bersantangan dengan S Max tu kan betul tak? Betul Yes Berapa sini nak cari? Haa berapa? 180 tolak 70 tolak 62 Sama dengan 46 Oh dia dah siap kira Cikgu Zu Oh 180 tolak 70 tolak 62 Sama dengan berapa? Sama dengan 46 46 Kira betul-betul Kita ada 2 kat sini Kita kira ada 2 kat sini Channel dapat 6 Haa Macam mana dapat 6? Betul ke tu Adib? Cikgu nak tengah kereta ni Haa Haa Adib ni 48 Haa Haa 48 Cikgu pun nak tengah kereta jugalah Haa sini 48 Sini 48 42 ok Haa ok lepas tu Lepas tu cari sudut Y Haa macam mana nak cari sudut Adib? 180 tolak 90 tolak 48 Ok Kenapa sebab dia segitiga Segitiga bersudut tegak Yes Segitiga bersudut tegak Betul Jawapannya Haa jawapannya Jawapannya 42 dajah Ok Betul Kita simak dulu Ok Ok semakkan Adalah 48 Betul eh Dan juga Y adalah 42 Tahniah Sembaklah Adib ni Bagus-bagus-bagus Nanti masuk konti lagi ok Terima kasih Adib Tak sama cikgu Ok Tahniah Ada lagi soalan? Ada lagi Last one Haa lepas ni kita buat quizis lah Ya ya Ok Ok kita ada siapa di konti ni Tolong buka kamera Haa Tolong on kan kamera anda Ok Dalam rajah di bawah XYZ ialah garis lurus Kita kena cari nilai Y Adakah Ash Tolong buka kamera Haa Kalau tak ada Kita terpaksa turunkan Ada yang lain ke di konti? Ok Ok kita ada lagi Oh tak ada Naik dan turun Ada cuba ada Ok On kan kamera Ok Chayau On kan kamera Nanti nak Haa nak masuk on kan kamera siap-siap Internet masalah Internet masalah Internet masalah Macam Ada lagi ke yang di konti? Ada lagi ke yang di konti? Kalau tak ada kita Boleh teruskan ada lagi tak? Ok tak ada Haa tak ada Cikgu Zu boleh Boleh kita tengok lah Macam mana nak jawab soalan ni Ok soalan ni macam yang jawab kan Nak cari nilai Y Ok pertama sekali Kita dah ada Maklumat PQY Segi tiga kaki sama Bila di sini 108 Kita boleh cari sudut Di Y ini Ok Sudut di Y ini Berapa? Ok 180 Dajah tolak 108 Di sini Bahagi dengan 2 Kemudian kita dapat ini 36 Ok Kita dapat 36 di sini Kemudian kita cari sudut di Y yang sebelah kanan ini Ok disebabkan dia adalah segi tiga Sisi sama Maka sudut di sini akan jadi 60 darjah Ok setiap sudut di bucu ini akan jadi 60 darjah Sebab dia sama sisi Ok Sekarang macam mana nak cari Y Kita dah ada 2 maklumat So kita boleh terus cari nilai Y Ok Y sama dengan Y sama dengan 180 Tolak 60 Tolak 36 Dapatlah Y Ok Y sama dengan 18 darjah Tolak 36 darjah Tolak 60 Dan kita akan dapat 84 darjah Untuk Y Ok full mak Ramai jawab tu Bagus Ramai jawab ni 84 Siapa yang pertama Ikuan Rosli Ikuan Rosli Alia Dania Nori Zadout Ramai lagi lah ni Ramai lagi jawab Tahniah 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 Ok Sekarang Time untuk quizzes Ok Ok quizzes awak boleh tekan Link yang diberi tu Dan masukkan Code 626154 626154 Untuk pakai link ni Guna code yang cikgu bagi tadi 626154 Ok link ini Ok boleh masuk Haa Teacher Rin kata dia nak bagi hadiah hari ni Hadiah-hadiah teacher Rin Haa Hadiah-hadiah pada teacher Rin Yang Terbaik Haa Yang terbaik Yang terpantas Yang terbetul Ok Ok adakah yang nak masuk Belum ada lagi Haa Ada Teacher Rin kata ada Ada Daripada Supermax squad Cikgu rasa lepas ni Tiap-tiap kali kelas ada Ada hadiah So awak raja-raja lah Join kelas Mat Haa Daripada Haa Seminggu Setiap minggu kita ada 3 kali Haa 3 siri 3 kali lah Haa Untuk siri Haa Modul Supermax squad Haa Modul Algebra Jangan Gabra Hari Sabtu Jam 5 petang Haa Lagi 2 hari tu Bergantung pada Minggu tersebut lah So Tolong masuk dalam Channel SMS IU Haa Dekat situ cikgu akan update Kelas-kelas Yang akan di Present oleh Cikgu-cikgu Supermax squad Dan ada juga cikgu-cikgu Yang buat kelas PDPR sendiri Awak pun boleh join juga Ok tak kisah Tingkatan berapa pun Sebab Haa Dia memang guna Daripada form 1 Sampailah Tingkatan 5 Tama-tama kalau awak nak ambil Ad max nanti Betul tak cikgu zoom Betul tak betul Ini basic Yang akan guna Bila naik-naik nanti Untuk Contribusi 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 Belum ada lagi ke ni Yang masuk Belum Adiak Adiak Untuk yang paling rajin Join Teachering Angel pun salah dah kat situ Hoin pun boleh Haa Siapa yang join Nanti teachering bagi Takde orang masuk ke ni? Ada Kak 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 tu share via, bagi link terus. Share haa nanti aku copy link terus masuk. Bolehkah? Okey copy link. Letak. Okey. Siapa yang tak join channel SMS lagi? Awak boleh join lah. Search dekat telegram. SMS Ayu. Pergilah dekat situ. Masukkan perapa cara dulu. Okey. Okey keluar. Kak Zu cuba refresh tengok. Ramai dah masuk ni. Ya. Haa sebab ni kot. Haa 53 orang lah. Okey bolehlah mula nanti tak sempat. Haa tadi cikgu lebih lupa nak refresh. Okey start. Mari kita tengok siapa yang berjawab dengan betul. Dan terpantas. Okey haa dah. Aisyah Umarah boleh mula dah. Okey boleh mula. Okey boleh mula. Ada berapa soalan Encik Guzu? Sepuluh sahaja. Haa ada sepuluh sahaja. Dan soalan sangat mudah. Soalan senang-senang ni kita tengok ni siapa yang nak dapat hadiah ni. Hmm. Siapa paling pantai siapa hadiah? Siapa sedang, sedang, sedang berlawan di antara satu sama lain. Haa pastikan jangan jawab salah. Okey yang belum subscribe channel Encik Guzu, Encik Gu Kamaria, Encik Gu Ati, Encik Gu Saifu, Encik Gu Ling, Teacher Rin. Okey awak boleh subscribe. Haa sementara menunggu rakan-rakan yang lain ni yang tak boleh masuk ni. Haa bolehlah awak subscribe channel Encik Guzu. Haa boleh masuk je mana-mana email. Okey Siti Aisyah sekarang ni betul semua. Tengah lead. Haa Siti Aisyah. Tengah lead. Lagi siapa lagi? Habis dah? Belum habis kan? Dua orang Aisyah, Ikwan dengan Imanina. Haa ni satu lagi tu. Allah kecil tak boleh tak boleh nak baca. Cikgu ni mata empat tak tahu. Bakish kot. Bakish. Sekarang ni Aisyah dengan Ikwan sudah tujuh. Ikwan naik atas. Haa mengejar satu sama lain. Ni tonok ni sebab muzik tak dengar. Aisyah nak baca. Haa haa. Cikgu mata empat tak berapa nak nampak. Haa. Siti Aisyah yang pertama, Ikwan kedua. Sedang ber... Sedang berkejar. Ya, Bakish yang ketiga. Pakai enjin apa ni dia pun. Okey, Imanina yang keempat. Okey, nampaknya Ikwan telah mendalam. Siti Aisyah. Haa. Sebena minit. Okey, Ikwan tempat pertama. Siti Aisyah tempat kedua. Okey, kita tunggu lagi lima minit. Kak Zul. Empat minit. Okey. Ketiga, Imanina Irdina. Baru kes keempat. Soalan Ikwan. Cepat, cepat, cepat. Ikwan cepat. Go, 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 go. Ya, Ikwan masih mendalam. Make sure betul. Siti Aisyah, betul. Setakat ni baru empat orang lah yang betul semua kan. Oh, dah ada salah satu. Aisyah. Okey, Aisyah nampaknya. Ya, Ikwan betul semua. Kita dengar. Oh, tak boleh kan sebab masa dia terpastas pula. Okey, sekarang Balkis bersayang dengan Aisyah. Nurul, Nurul. Hazik, SMK Sungai Pusu dah habis tapi ada salah. Okey, Balkis. Haa, Balkis lagi satu soalan kot. Tempat kedua. Siapa ni? Okay, Ikwan telah mendahului. Ikwannya telah mendahului. Haa, Ikwan mendahului. Yes. Okey, dah cikgu dia kata. Bagus. Tengok bawah. Ramai lagi tak habis. Fatihah. Siapa lagi? Saiful. Oh, Saiful di atas. Yes. Alia... Alia... Alia apa? Alia satu salah. Balkis pun ada satu salah. Ramai salah satu ni. Soalan mana yang salah ni? Ramai salah satu. Haa, yang ni pun nak... Kita tengok di bawah. Hmm... Kesan... Ikwan... Ikwan sekolah Tegu Kamaria kah? Takde. Siapa dapat kalahkan Ikwan lagi ni? Ikwan Rosli sekolah mana? Ikwan Rosli kata kesan pembelajaran. Tegu Kamaria. Okay, thank you, thank you. Anda boleh cikgu okey lah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haa, bagus. Alhamdulillah. Cikgu Kamaria garang tak kat sekolah? Okay macam mana? Haa, Encik Guzu? Bolehkah kita nak stop? Okay, kita stop eh. Haa, boleh. Nanti boleh kita tengok soalan mana yang salah tu. Haa, ada dua orang yang betul ni. Haa, yang betul semua. Tempat... Haa, tempat ketiga Ashlyn. Tempat kedua Balkis. Tempat pertama Ikwan Rosli. Yeay! Tahniah! 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 Dia nak bagi... Dicerik bolehkah dapat dua hadiah hari ni? Haa, ada dua orang yang jawab betul ni. Bolehkah hari ni dapat dua hadiah? Kita tunggu teachering jawab dekat live chat. Ashlyn pun betul. 100%. Ashlyn betul semua. Oh ada orang... Haa, ada dua orang betul semua. Oh Ashlyn betul semua juga. Haa, kalau teachering dia bagi... Oh ramai betul semua ni. Oh tak bolehlah. Haa, ramai. Oh tiga. Yang atas tadi. Terpantas kan kita dah... Haa, ok. So kita bagi yang terpantas. Cikgu ingatkan ada dua orang sahaja tadi. Ok. Kita bagi yang terpantas. Jawab mendengar betul. So Ikwan Rosli. Nanti boleh PM teachering. Ok. Haa, PM dekat telegram. Ok. Ok, kita nak tengok ada soalan yang salah ke Kak Zu? Soalan yang... Ada lagi masa sikit ni. Soalan yang banyak salah. Yang mana yang banyak salah? Macam hujul... Eh, kat depan tu macam banyak salah. Macam nombor satu banyak salah. Ah, kita tengok nombor satu je lah. Ok. 35... Soalan nombor satu. Haa, review... Haa, ok. Yang manakah kenyataan yang berkaitan gambar yang salah? Ok. Cikgu tak nampak. Tak nampak? Tak apa, tak apa. Tak apa, teruskan. Ok. Yang manakah kenyataan yang salah berkaitan gambar rajah tersebut dia bagi segi tiga? Sekejap nak pergi sekejap. Berani nak tekan takut. Nampak tak? Haa, ok boleh. Haa, tu dia hilang dah. Ok, awak kena hati-hati dengan penyataan yang diberikan. Haa, mungkin dia ada korna sikit. So, kita tengok betul-betul lah soalan tu, ok? Ok, kita tengok soalan yang last ni. Haa, soalan satu ni tadi. Tunggu Encik Guzu tekan. Oh, tak boleh? Miskinet dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh? Tak boleh. Ok, tak apa. Ok, soalan kuisis tadi boleh masuk lagi kan? Mungkin nanti orang boleh tengok lah. Ok, berhati-hati ketika menjawab soalan. Ok. Haa, terima kasih Haa, Encik Guzu. Alhamdulillah. Haa, selesai kelas kita pada petang ini. Ok. Haa, tahniah diucapkan kepada semua yang setia. Haa, terima kasih banyak-banyak. Haa, yang bersama kita pada petang ini dari awal sehingga akhir. Ok. Sebelum Encik Guzu tamatkan kelas petang ini. Haa, dibersilakan Encik Guzu untuk berikan sepatah dua kata. Dibersilakan Encik Guzu. Selaku presenter kita pada hari ni. Ok, terima kasih kepada pelajar yang join kelas saya pada petang ni. Ok. Haa, Encik Guzaifu ada something to say? Ok. Haa, terima kasih Encik Guzu. Haa, sebagai tanda sokongan kita subscribe channel Encik Guzu ramai-ramai. Ok. Itu dia. Kita balik. Ok, Encik Gu Kamaria. Encik Gu Kamaria on mic Encik Gu Kamaria. Encik Gu Kamaria settle nak cakap, lupa nak on mic. Encik Gu Kamaria. Encik Gu Kamaria tak on mic. Nampak tangan tu. Haa, saya tak bercakap. Nampak tangan tu. Ok. Jangan lupa subscribe cikgu Zu di bawah ni. Dan juga cikgu-cikgu yang dah mengajak anda sepanjang tempoh PKPED. Jangan lupa subscribe senang saja. Cikgu Zu, Cikgu Ati, Cikgu Kamaria, Cikgu Saifu, Teacher Link. Teacher Link. Ok. So, nama ikut nama cikgu masing-masing. Ok. Teacher Link ataupun channel Cikgu Wong. Ok. 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 Link. Ya, ya. Ok. Sebab ada pelajar tulis link tu. Haa, link. Ok. Link CJ boleh didapatkan di bahagian chat. Ok. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat dalam masa setengah jam selepas live ini. Ok. Pastikan awak menggunakan email e-didik sahaja. Ok. Haa, bagi sokongan dekat channel presenter kita, Cikgu Zu. Haa, awak like, share dan juga subscribe channel Cikgu Zu. Ok. Haa, kalau dia suruh sign in, awak sign in. Sign in guna email e-didik tu. Ok. Esok kita ada lagi slot Algebra Jangan Gabra. Haa, sesi ke-6. Haa, bersama, esok bersama dengan, bersama dengan siapa esok? Cikgu Hasifah. Haa, yes. Bersama dengan Cikgu Hasifah. Sambungan Algebra Jangan Gabra. Ok. Jangan lupa jam 5 petang. Jangan lupa juga, haa, dapatkan jadual terkini slot guru-guru SMSRU yang akan dikemas kini di telegram SMSRU dan juga website bit.ly slash SMSRU. Ok. Join. Jangan tak join. Ok. Jangan lupa juga untuk ke portal www.academyyoutuber.com Academy. Ada sampai I sahaja. Tadi Cikgu baca ada sampai, ada yang letak academic. Haa, lain lah. Ok. Academyyoutuber.com Ok. Untuk dapatkan info terkini dan bantu kami untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan juga guru-guru di seluruh Malaysia. Ok. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua pelajar seluruh negara. Terutamanya sekarang kita sedang berdepan dengan COVID-19 ni. Ok. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas yang dijalankan. Ingat hashtag apa? Bermula percuma selamanya percuma. InsyaAllah. Ok. Terima kasih kepada semua penyokong academic YouTuber. Ok. Doakan kami terus kuat dan bersemangat Untuk membantu membangunkan pendidikan Malaysia. Ok. Kita akhiri majlis ilmu Kita pada hari ini dengan Tasbih Khafara dan Surah Al-As Ok. Sekian sahaja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat tinggal. Semua peringkat ada. Semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Akademyyoutuber Dibawakan kepada anda oleh Akademyyoutuber Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!